Apa ku rasa tak pernah ku dunga Hadir dirimu berubah semua Dan tanpa ku sedari kau mengajar diriku Membawa hidup bertibarmu Sesungguhnya aku Belajakku pada dirimu Sesungguhnya aku Cintai hanya dirimu Karena sesungguhnya ku sedari kau lengkapi diriku Sesungguhnya aku Mencintai dirimu Sesungguhnya Siapakah aku Di dalam hatimu Harus ku tahu Kerana aku lindu Dan tanpa ku sedari kau mengajar diriku Membawa hidup bertibaru Sesungguhnya aku Sesungguhnya aku Telah jatuh pada dirimu Sesungguhnya aku Mencintai hanya dirimu Karena sesungguhnya Ku sedari kau lengkapi diriku Sesungguhnya aku Mencintai dirimu Sesungguhnya Kau lah yang terbaik Yang mengajar diriku El? Mau baranggil? Eh, kita tak habis lagi I have to go I have to go I love you too, sayang Sesungguhnya aku Belajar tu pada dirimu Sesungguhnya aku Sesungguhnya aku Mencintai dirimu Selamat pagi Amboi Amboi bersiap lagi Kau nak jadi macam mama Barang pagi Siapkan sarapan untuk suami Kalau nak siapkan sarapan untuk suami Anak mama ni kena belajar masak dulu Eh, okey Belajarlah ni Mana dapat cincin ni Tak pernah tengok pun El pakai sebelumnya Masa dari dia kan Buka cincin tu Kalau El masih nak tinggalkan dalam rumah ni El Dengar ajalah cakap papa tu Untuk kepaikan El juga kan Abang, abang, abang Abang Phone, abang, tetinggal Drive safe and I love you Hmm 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 Terima kasih. 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 O, This one. Okay? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nampak. Nampak. Nanti. 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 Apapun yang awak nak cerita kepada saya, awak nak beritahu saya, benda itu boleh tunggu. Okey? Jadi, kita menikmati masa itu. Ayang, sayang. Papa rasewo buangkan cici ini? Apa? Kenapa Papa selongkan bilik L? Kenapa tak boleh? Papa tak ada hak nak nak buat macam tu. Dengar siapa? Semuanya di rumah ini berhubung kepada saya. Selain awak, Helena. Papa! Bagi balik! Bagi balik tak? Awak bergurau saya? End your relationship with Farid. Jangan sampai nasib L jadi macam cincin ini. Masuk. Datuk, Farid dah datang. Okey, dia masuk. Baik, Datuk. Datuk nak jumpa saya? Awak tahu. Saya benar-benar suka anak saya. Tapi awak menangisnya. Hah? Kau ingat aku suka Helena jadi nombor dua? Dia perempuan saya. Dia perempuan saya. Dia perempuan saya. Dia perempuan kepada saya, Farid. Dia selalu dapatkan daripada saya. Dan apa yang menyebabkan awak fikir, dia perempuan menjadi nombor dua? Saya tahu, Datuk. Jadi, kenapa kau nak berkahwin dengan dia? Tak, Datuk. Helena akan jadi isteri nombor satu saya. Awak fikir saya sangat gembira, Farid? Maksud saya, Datuk, saya akan cerai dengan Suhaillah. Kau betul-betul saya dengan Helena? Ya, Datuk. Jadi, kau beritahu aku yang kau tak pernah cintakan Suhaillah? Bukan macam itu, Datuk. Saya cintakan Suhaillah, tapi saya cintakan Helena lebih lagi. Jadi, sekarang ini kau nak beritahu aku yang kau takkan tinggalkan Helena bila kau jumpa dengan perempuan lain. Dan kau akan bagi alasan yang sama macam ini, Farid. It won't happen, Datuk. Shut up, Farid. Kau memang pekerja yang bagus. Malang kau adalah aset dalam syarikat ini. And that's the only thing. Kenapa aku tak terajang kau keluar daripada mengenai ini? I want you to stop this. Tapi, Datuk, saya cintakan Helena. Bagi saya peluang, Datuk. Kau jangan buat apa bodoh. Kau faham maksud aku? Kau teks Helena sekarang and stop sing her. Faham? Everything I know Mau klik biru nanti? Ayah. Okey. Ibu tutup saya untuk menikmati смaranya tujuan cincang jihatanale. Baiklah dia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi! Selamat pagi niyerangan lancang bilik. Misalkan belik sambung. Nampak pagi, kesan napos. Assalamualis ini. Selamat pagi. Maksudnya. Apa kata kalau lain kali kalau dah suka sangat lebih baik tu beli satu kek je. Betul dalam frij, nak makan bawa keluar kalau tak nak makan balik, letak balik. Senang. Tak, kenapa macam tu? Awak tak suka saya datang sini. Tak, tak. Tak buka masa macam tu kira. Yalah, tak adalah susah sangat nak ulang-ulang kan? Tak apa, saya suka. 12 sunit. Oh, maaf. Baiklah. Terlalu kabur sikit dengan pagi ni. Tak apa. Baiklah. Ini adalah perubahan awak. Okey. Dan satu kecil. Terima kasih. Besok lebih lagi, okey? Jumpa besok. Selamat tinggal. Okey, sampai jumpa. Helo, hai. Ya? Ya. Sini boleh pesan kapkek, untuk birthday party? Boleh sangat. Nak berapa? Kalau macam tu, saya nak pesan seribu kapkek boleh? Seribu kapkek? Ya. Okey. Boleh cik duduk sekejap. Nanti kita sembar macam harga. Baiklah. Saya tengok dulu. Okey. Bos. Seribu kapkek tu? Banyak. Banyak baguslah. Yalah macam mana kalau Aida tak ada nak tolong kita? Ha? 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 Sohila. Boleh kita cakap? Boleh? Bukan di sini. Seperti tempat lain. Seperti penting saja bunyi. Kau sendiri tahu penting ke tak benda ini, Halina. Jadi, bagaimana? Itu tengah bakar, Bos. Ada seratus saja. Okey, okey. Jun, Jun, Jun. Jun apanya? Ada lagi sembilan ratus nak kena siapkan. Sempat ke pada masa klien datang ambil? Sempat? Kau buat je lah kerja kau. Okey. Kalau kak ada-ada, senanglah sikit, Bos. Mana dia ni? Tak dah teratang pun. Kau tak ada fikir sangat pasal dia tu. Tak ada dia pun kita boleh buat. Just fokus pada kerja kita. Boleh? Alah tapi, Bos. Tak ada tapi-tapi. Fokus buat kerja. Kau mesti tahu kan? Kenapa aku jumpa kau hari ini? Kenapa Farid? Kan? Kenapa dah siap nak cerai dia? Eh, Halina. Kau boleh tak tolong jangan ganggu lagi hubungan aku dengan Farid? Oh, kacau hubungan awak dengan Farid. Okey, tunggu. Bukan memang rumah tanggungan memang dah... Nama dah hancur ke? And please, don't put the blame on me. Please. Masuk kau? Masuk saya. Semua orang tahu that you guys are not happy. And korang kahwin not because of love, but because of your family. So my advice is you should let him go. He finally found me. And he loves me. And you pun patut buat benda yang sama juga. Cari cinta you. Sampai bila you nak pretend ke ada semua orang yang you're not happy? Sampai bila? Okey, aku ngaku. Perkahwinan ni memang family yang arrange. Tapi lama-lama aku sayangkan dia. Dan macam tu juga dia. Tapi bila kau datang, kau dah rosakkan semua benda, Halina. Bukankah, okey? He really loves me, not you. Remember that. Eh, Halina. Tolong. Kalau kau ada lagi kemanusiaan dalam diri kau tu, tolong jangan ganggu Farid. I can't do that. Sorry. Okey, okey, okey. Dah dah pergi makan, dah pergi makan ni. Alright. Hai! Kak Aida! Ya. Macam busy je. Eh, busy gila kot. Seribu cupcakes. Ah, kejap je tu. Eh, Kak Aida je tau macam nak siapkan benda ni cepat. Kak Aida cepat lah, tolong. Ha. Hmm, memang dia sorang je tu nak buat benda ni cepat. Tapi dia tak cepat buat datang kerja kan. Aku dah hal lah tadi. Habis ada hal tak tinggi nak beritahu aku. Kau ni kan, semalam kau sakit kaki aku. Berarti bukan nak pujuk. Kau maki lagi ada lah. Eh, kau siapa aku nak pujuk-pujuk kau? Eh, siapa bos di kedai ni? Ni kedai aku, kedai kau. Haa, bos. Sabar. Tak nak pujuk. Turun. Okey, ini sangat sentap. Aku tak layak turun semua ni. Kau memang tak layak dekat sini pun. Okey, okey. Aku resign. Okay, Winter jangan minta7 keempat. Eh…h..kesha… Eh..eh..eh... Unfortunately, Kak. Eh…ah…Oh, Kak…ah. Eh…eh..ah…ah…ah. Jadi aaah….eh…ah. Eh..eh…ekak…ah…ah….ah..ah. Eh…eh…ah Eh…eh…ah—ok…ah…eh..eh….ah..ah..ah..ah..ing …ah…ahhh…ah…ah…eh…ah….eh….eh…eh..ah…erang! Jadi, saya rasa... Terima kasih. Kalau betul-betul dia cakap betul-betul saya, awak patut berhubungan. Tidak. El. El, dengar saya. Apa yang Suhaillah cakap itu, dia reka saja. Saya tak pernah cintakan dia dan tak pernah akan. Saya cuma cintakan awak seorang saja. Awak pasti? Ya. Apa yang dia cakap itu supaya awak tinggalkan saya, dia tak boleh terima yang saya tak pernah cintakan dia. Daripada mula kita orang kawan, kita orang tak pernah gembira pun. Saya harap awak beritahu saya sebenar sebab saya tak nak orang cakap nanti saya ini perusahaan rumah tangguh orang. Awak tahu apa maksud saya, kan? Sebenarnya, saya sebab awak tak naik tadi. Kenapa? Apa yang awak cakap dengan saya? Apa yang awak cakap? Saya tak cakap apa-apa. Saya buat biasa sajalah. Awak tahu apa? Saya tetap dengan keputusan saya. Papa atau Suhaillah, tiada siapa akan hentikan saya. Baiklah. Okey. Saya tak nak awak stres. Saya tak nak awak fikir tentang benda ini. Jom kita pergi shopping. Tiba-tiba nak shopping? Ya. Saya tak nak awak fikir tentang benda ini. Saya tak nak awak stres. Awak beli saja apa-apa awak nak. Saya belanja. Saya tak nak awak. Ayら Suha black outside. Tunggak. Ya. Kini saja. Kini saja. Eh, kesian kan kat Kak Aida? Itulah, kesian kat Aida. Eh, dia orang paling sayang tau kat kedai ni. Eh, kalau Kak Aida pergi kat tempat lain, untunglah kedai tu. Ha, eh. Hmm. Eh, aku dengar cerita kedai kek kat mall tu nak pakai orang. Ha, eh, tu cahaya lah kedai tu nanti. Eh, biasanya saya simak ke sini. Tak ada kerja pula. Ada banyak kerja ni. Ha, ya, tu. Memang ada kerja dah. Aku nak keluar ajar. Okey. Hai. Oi. Mana kau tahu aku dekat sini? Kau kan selalu makan tengah hari di sini. Aku ada benda sikit nak beritahu kau ni. Apa? Apa yang aku nak beritahu kau ni? Apa yang aku terus nak cakap ke? Aku terkasar bahasa ke? Aku minta maaf. Maaf diterima. Aku... Aku stres sangat sekarang ni. Kau tahu tak? Tahu. Kau tak tahu. Hah? Tunggu? Nak kena tarik? Kau tahu tak, kedai ni lah yang aku jaga, yang aku sayang, duit aku dapat ni. Aku nak tolong ibu, nak tolong Izzati. Kolej dia tu bukannya murah. Ya. Ya aku faham. Aku kenal kau pun lama. Dan sejahat mana pun kau, aku selalu support kau kau tahu kan? Betul? Betul lah. Tapi... Habis tu kau nak buat apa sekarang? Aku dah buat budgeting. Haa. 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 Okey, Farid. Kita pergi ke Thailand. Thailand? Tunggu, janganlah main-main. Saya serius. Kita pergi ke Thailand, kita kahwin di sana. Adakah awak benar? Ya, bila kita dah kahwin, Papa awak dah tak boleh buat apalah. Membawa hidup berarti baru. Jadi, inilah punca kau asyik budi tak tentu pasal sejak dia mencah ni. Salah satu lah. Alah, menganggurlah aku lepas ni. Eh, kalau nak menganggur, sekarang ni aku boleh berhenti dengan kerja kau. Nak? Ya dah. Alah, bos, korang cuma luar perasaan je. Eh, korang boleh tak relax? Boleh tak? Cuba positif sikit. Kau nak aku positif macam mana? Okey, okey. Cuba kau beritahu. Eh, sabar. Sabar, awak tenang. Kau jangan nak gelapah macam si Kusa ni boleh tak? Yang boleh menggelapah ni aku suruh aje kat sini, paham? Okey lho, aku dah buat kira-kira. Kalau aku nak simpan perniagaan ni, aku kena bayar hutang at least 30%. Okey, berapa banyak kek kau kena jual? 200 Red Velvet. Jadi sekarang ni kerja kita kena cari seorang orang gila yang suka makan 200 Red Velvet. Saya nak pesan. 200 Red Velvet? Haa... Pagi tadi dah gila sampai. Tadi sebenarnya... Haa... Awak dah... Dah berapa lama dah tunggu di sini tadi? Haa... Long enough untuk... Tengok dia... Stres? Haa... Haa... Saya minta maaf. Sebenarnya kita tengah meeting di sini. Haa... 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 Serius? Salah... Ok guys... Kita mula sekarang. Sektor, kita mampuskan uang kau! Ya, Datin. Ha? Memang gosip tu betul? Yalah, macam itulah saya dengar. Ha? Entah, saya pun tak tahu mana mereka dapat maklumat itu. Alah, Datin. Zaman sekarang ini apa nak dihairankan? Ha? Dah tak boleh nak suruh-suruh dah. Kalau masuk Facebook itu, sekejap saja selesai. Itu kan? Sesungguhnya aku Cintai dirimu Sesungguhnya Sesungguhnya Haaaaaaa Helo? So, saya dah check-in. Alhamdulillah. Awak dah balik dulu. Tapi saya dah rindu awak dahulu. Awak datang sekarang ke? Alang duit ni sayang. Awak maksud awak dah drive ke sini ke macam mana? Macam mana nak cakap? Tak apa. Awak cek je almari dulu. Almari? Kenapa? Cek je. Sekejap lagi kita jumpa ya sayang. Okey. Saya sayang. Bye. Okay. I'm impressed. Cuba nak angkat pack lah. Okey, okey. Tak ada kerja ni kan. Berjatuh pula. Okey, okey. Baiklah, bayang. Ada ni? Alah, alah, alah. Slow-slow sikit tu. Kamu. Yup. Yup. Encik Sofie. Encik Sofie. Oh. Saya minta maaf. Tak apa. Eh. Kek dah siap dah? Dah. Dua ratus. Duit velvet siap. Okey, baik. Kamu masih hantar kat kereta. Okey, baik. Okey, baiklah. Okey. Okey, baiklah. Ya. Okey. Okey. Betul ni. Eh, kau nak kerja kat belakang? Eh, aku serius dah. Eh dah, aku pun serius dah. Aku sendiri aku kan. Eh, kenapa kau nak sembangkan aku buat benda-benda ni? Takde lah, aku kan kawan dengan kau lama dah. So aku macam kesian lah dekat kau dah duduk kau. Takde awal ni. Aku tak kerti dah. Kenapa pun nak buat ni? Okay, apa kata aku tolong kau? Eh? Kitorang boleh. Pergi kerja kat belakang. Nah, kau, 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 kau. Haa, okay. Okay. Kau tahu tak mainan kedai sebelah aku cakap, Kau ni... Adik-adik. Allah. Kau nak kisah sangat kau orang cakap pasal aku. Kau ni macam-macam alasan kau bagi eh. Kau boleh tak lain Sophie tu elok-elok sikit, Maca-manca sikit. Hmm, betul tu. Lain kita orang pun bolehlah elok sikit. Hmm. So, how? Lah, Sophie tu cantik. Okay. Tapi aku tak ada hati lah dengan dia. Apa yang buatkan kau rasa kau tak ada hati dengan dia? Hmm. I know she's not the one. So, who's the one? I know I can't. Harri, I'm gonna. Oh my god, where are you? We got the call, bleak, come on. Mereka minta maaf, kamu akan membunuh kamu Kamu berpunuh telefon kamu sekarang, bagus Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Jantan takut! Bodoh! Bodoh! Menyenyai! Cakapnya besar! Siapa yang bodoh? I lah bodoh! Bagi tunggu, buat apa? Bodoh! Okay. Boyfriend kau kahwin dengan kawan dia. Lepas tu, bapak kau dapat tahu. Lepas tu, bapak kau suhu kahwin dengan member dia, Datuk yang dah tua. Betul? Betul, Rafahri. Kau boleh mengandungkan dia tu kenapa? Kalau dia kena rogol macam mana? Aku dah risau tahu tak! L dah lari. Seorang syak dia lari dengan kau. Tak lain tahu kan? Nak kau pun kau tak guna tu lah tu. Eh, kau buat apa ni? Tak ada orang. Panggung awal. Apa? Selagi tu orang rumah tak jemput kau makan, kau tak boleh makan tahu tak? Aku mencintai hanya dirimu. Kena sesungguhnya ku sedari kau. Kapi diriku sesungguhnya aku. Kawahri. Provod небольшi policy em tolerate hallahintwasi. Teksting dengan Nabi-m turnu orang-pul-prat. Tata dari menaranku harus latihan sieh. packsik tuna dimulakan dan kuri semen 기대kapi. terpujemy menaranku ini. Terima kasih.